Intro Nah, kan kemarin ini gue udah ngebahas Hololife nih ya Ternyata banyak ya tuh Kemarin ini gue sempet belum gitu tau sih Tentang virtual youtuber itu Yang gue tau paling cuman yang gede-gede Contohnya kaya si Ai Terus kaya Hime Hina Terus kaya si Hololife sendiri Jadi ternyata mereka itu ada banyak guys Bukan cuman Hololife doang Jadi sekarang gitu Yang termasuk saingan Hololife adalah Niji Sanji ya Tapi sebenernya mereka nggak saingan sih Pada dasarnya mereka juga sering collab bareng Main bareng gitu lah Nah, tapi ada satu yang jarang kedengeran guys Dan gue lagi demen sama grupnya itu Sebenernya bukan demen sama grupnya sih Gue demen sama satu karakternya Salah satu VTubernya Nah, tapi ini tuh Berita menyenangkan Tapi ada berita sedihnya juga Jadi di video kita kali ini tuh Nah, grup yang gue omongin itu adalah Honeystrap Ada yang tau nggak? Hehehe Jadi honeystrap ini Sebenernya dia udah lama juga Sebenernya dia udah lama juga Terus dia ini Cober 5 guys Jadi mereka ini tuh Karakter itu kaya Demon Queen kaya gitu Tapi mereka itu ke dunia manusia Tapi mereka nya baik Pada dasar mereka nyanyi Jadi idol kaya gitu Nah, salah satu dari karakter 5 ini Gue kasih tau lah Hololife Nijisanji Bahkan Kizuna Ai Tapi Suaranya Oke Enak juga untuk didengar Kalau mereka serius Suaranya bagus Tapi Ini karakter Ini karakter yang gue bahas hari ini adalah Sugetsu Eli Ayo ada yang tau nggak? Dia ini karakter dari Honeystrap Dia suaranya bener-bener dah Gue kasih tau Kalau kalian yang belum pernah denger lagunya Kalian harus denger lagunya Karena Dia nyanyi Suara dan pisang lah Dia ini lebih Apa ya Kalau lu bilang ya Kalau life itu bisa jadi nggak jadi idol sih Kalau dibandingin sama dia Kalau dia ini Bener-bener idol banget lah Suka nyanyi Terutama dia bisa main gitar Lu bayangin Cewe bisa main gitar Karakternya bagus juga Ini sih Karakter model bagus Serba ada lah dia Tapi berita sedihnya adalah Gue nemuin dia Baru sekitar Sebulanan ini Ini Dan dia Itu udah Retire Guys Waaaaa Jadi dia ini Retire Di Tanggal 19 Dia itu Retire tanggal 21 Mei Tahun kemarin 2019 Tapi dia itu Ngasih Publish announcement itu Tanggal 19 Suara dia bagus banget Sayang banget Dia ini Retire Tapi Kita nggak akan ada yang pernah tau Kenapa dia retire Karena dia nggak ngasih tau sama sekali Kenapa dia retire Problemnya adalah Kalo misalkan kita Nonton dia Channelnya dia Ternyata Masih ada videonya Itu mending gitu ya Kita masih bisa Bernavalgia Tetapi Dia ini tuh Nge private Semua streamnya dia guys Jadi lu bayangin Sesok apa coba Lu bayangin ya Lu lagi ngefans sama sebuah karakter Contohnya kayak gue Lagi seneng sama si Matsuri ini ya Dia tuh udah ada rencana Untuk streaming hari ini Malem Tiba-tiba Siangnya Dia ngasih announcement Kalo dia bakalan retire Terus streamnya itu Dibatalin semua guys Gimana rasanya coba Parah sih ini Tapi Ya dia jelasin sih Karena Pada resarnya Coba bisa jelasin Kalo dia ini Udahan Karena masalah pribadi lah Jadi kita Nggak tau Semua fansnya juga Nggak ada yang tau kenapa Tapi Kita harus Menerima Tapi kita harus menerima Keinginan Keinginan seseorang sih Kalo dia pengen retire Selama dia udah menghibur kita Kita harus berterima kasih Kita harus mendukung juga Jadi kita harus dolin juga dia Yang bagus-bagus ya Karena dia sudah meninggalkan Legasi yang luar biasa ini Nah Untungnya Sebenernya bukan untungnya sih Karena ini tuh termasuk ilegal juga Jadi banyak fans Yang Kayak ngedownload Atau Ngerekam streamnya Si Ellie ini Jadi pada dasarnya mereka itu Re-upload lagi Tapi karena itu Video-video re-upload itu Kita jadi bisa ngedenger Suara si Ellie nya lagi Walaupun Gua waktu itu Waktu dia Lagi online stream itu Gua nggak tau Ada dia sama sekali guys Jadi Bener-bener Sayang banget lah Sumpah ini bener-bener sayang banget Karena si Handistrap ini Kalah dibandingin dengan si Hololife Atau si Nijisanji Yang paling gedenya aja Di mereka ini adalah si Patra Gua nggak tau Patra siapa Jadi mereka ini berlima Gua cuma tau Si Ellie nya doang Jadi Sayang banget sih Cuman Ya gitulah aneh Contohnya di channel nya Semua video nya private Tapi banyak Fans yang masih Tetep nungguin Jadi walaupun Dia ini udah Udah Retire Dia udah nggak private Semua video nya Tapi Channel nya tetep naik Jadi tetep ada yang subscribe Setiap saat Tetep ada yang subscribe Situ Tetep ada yang selalu ngecek Untuk apa Siapa tau Dia balik lagi guys Walaupun Kayaknya kemungkinan nya Sedikit banget sih Gua sampai nyari Sampai nyari Si Twitter Karena biasanya Virtual Youtuber itu punya Twitter Terus gua lihat si Twitter nya dia Jadi dia itu terakhir nge-post itu Bener tanggal 21 Tanggal 21 Dia itu Nge-retweet semua Apa ya Fan art nya dia lah Jadi fan art Fan art nya dia yang terakhir itu Dia retweet Di hari terakhir itu Sumpah Itu gua lihat nya ya Terus terutama Lihat-lihat si message nya dia Lihat-lihat message si fans nya Itu bikin sedih Sumpah Jadi rasanya tuh Kayak Satu karakter Pergi Pergi Atau kayak Ya pergi lah Pada dasarnya Retire gitu Kalau lu memang demen Dianya Walaupun gua cuma tau dari suaranya doang Tapi Rasanya tuh Luar biasa banget Emosinya itu luar biasa banget lah Terus dia juga Terima kasih ke semua Kayak si fans nya kayak gitu Sumpah ini gua baca ini Sedih Sumpah Entah kenapa Gua baca ini sedih Sumpah Terus nih dia tuh Mengasih tau Retirement delivery nya Itu tanggal 21 Jangan 10 Sayangnya videonya itu Sama dia udah di private Dan kayaknya sih Gak ada ya Tapi kalo bisa ada yang tau Si videonya Ada yang reupload Kalian bisa komen di bawah tuh Hehehe Karena Pengen liat gua Sumpah Pengen liat gua Coba ini sih bener sih Dia ini Suaranya jauh lebih bagus Dibandingin Hololife Nijisanji Dan lain-lain Bahkan ini jadi BGM Kalo gua ngantor sekarang BGM gua ngantor sebelumnya itu Matsuri dan lain-lain Sekarang gak Gua pake dia Karena suaranya dia itu Lebih bagus Lebih mantep Lebih menusuk hati Sumpah Nah terus ini nih Gua liat fat art nya Jadi dia itu repost lagi kan Dia itu retweet Retweet dari yang ditweet ke dia Kayak gitu Sedih sih Jadi foto-foto Kayak gini Foto-foto fat art nya dia Semua Kayak Terakhir Jadi pada dasarnya itu kayak Pergilah Meninggalkan Gitu Cuman feel nya itu beda Gua waktu nonton Si istri Si Purify Si Marcia Gua nonton channel nya Waktu dia retire Yaudah gitu Biasa aja gitu Setakat ini Somehow Entah kenapa Bikin gua Nyesak Terus lu liat-liat si Fan art nya itu Kayak dianya Lagi rame-rame Sama Grup nya Ya Terus fan art nya itu rata-rata Semua itu Dianya Nangis Lu bisa bayangin lah Sesedih apa Jadi ya Memang sih Pada dasarnya Perpisahan itu Menyakitkan Tapi Ya Kalau misalkan Semua itu Pada akhirnya itu Pasti ada Akhirnya Jadi kita harus Berterima kasih lah Apa yang terjadi pada kita Saat ini Apa yang kita punya saat ini Kita itu harus menikmati itu semua Harus mensyukuri itu semua tuh Makanya Kalau kita jangan liat ini Seri ini Retire Jangan kita jangan liat kesitu Kita liat itu adalah Dia pernah ada Dia pernah ngasih kita Ini legacy Konten Yang luar biasa Suara yang luar biasa ini Jadi ya Walaupun emang menyakitkan Kita sekarang cuma tinggal berharap Semoga Suatu saat nanti Dia bisa muncul lagi Entah di tempat lain Entah dia jadi penyanyi Pokoknya yang penting nanti Siapa tau Kita bisa denger suara dia lagi Untuk sekarang Kita hanya bisa menikmati Dari Suara-suara dia yang ada di Youtube Suara-suara dia yang ada di Archive yang fans nya Kumpulin dan fans nya re-upload Luar biasa banget sih Hehehe Sekarang gue bener-bener ngefans nya sama dia Dibandingin yang lain Gue kasih tau lah Kalian yang belum pernah denger Suaranya dia Harus denger suara dia Kalian harus nonton video dia Walaupun video dia Bukan di channel dia lagi Tapi gue kasih tau Kalian itu worth it banget Untuk kalian nonton Ini gitu aja nih video gue kali ini Gue coba kasih tau kalian Dan kalo sebenernya ada Yang lain Sebenernya bukan hanya Halo live Niji Sanji dan lain-lain Sebenernya ada juga Yang kurang terkenal Tapi Bakatnya Luar biasa Contohnya ya Ini Sugetsu Eli dari Honeystrap The feel Oke Dibandingin Oke Dibandingin Jangan lupa kalian subscribe Channel gue di bawah Kalian klik subscribe Kalian juga klik bell Di sebelahnya Kalo kalian demen juga Kalian bisa follow instagram gue Gue juga kadang suka nonton Kadang gue suka share gue Gue lagi nonton apa Hari itu Gue jadi bisa berbagi Tentang virtual youtuber Atau tentang yang wibu-ibu gitu ya Kalian bisa follow instagram gue Jangan lupa juga kalian komen di bawah Menurut kalian gimana nih ya Si Sugetsu Eli Kalian komen di bawah Gimana dia nih karakternya Enak gak suaranya Kalo kata gue Suaranya terdebes sih Kalo menurut kalian Siapanya suaranya terdebes Kata gue gak ada yang lain sih dia Sumpah Gak ada yang lain Oke dan berikutnya Thank you banget Ternyata video gue kali ini See you guys Are you Who you like It's for me You're Tidak Terima kasih telah menonton!